Intro Dua kelurahan di Jakarta Selatan yakini kelurahan Selong dan Melawai melakukan deklarasi Open Defection Free atau ODF sanitasi berbasis masyarakat total sebagai bentuk wilayah yang warganya tidak lagi membuang air besar sembarangan. Acara tersebut diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi didampingi Camat Keberian Baru Aroma Nimbang, PLT Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan Iwan Kurniawan serta instansi terkait lainnya. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan program ini berbasis masyarakat dan tanpa subsidi bagi skala rumah tangga. Tujuannya adalah menelut Trikurniadi untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higieni sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Atau sanitasi berbasis masyarakat. Kelurahan Selong dan Melawai di Jakarta Selatan. Tadi sudah disampaikan oleh dokter Iwan kenapa dipilih Selong dan Melawai. Karena memang kita melihat pemukiman lingkungan sini sudah baik. Namun demikian juga mungkin di dalam buang sampahnya yang belum mungkin. Ini yang terus harus kita giatkan di Dua Kelurani. Buang sampah keturunan yang pakai, apa namanya? Pempers ya. Pempersnya itu. Bapak-Ibu yang sehormati, penyenggaraan sanitasi berbasis masyarakat berpedoman pada keputusan Menteri Kesehatan. Nomor 3 tahun 2014 tentang STBM. Program nasional STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku. Perilaku yang sehat atau higien sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program ini adalah program yang berbasis masyarakat tanpa subsidi sama sekali bagi skala rumah tangga. Kebetulan kalau di DKI juga sedang dilakukan ini bekerjasama dengan PD PAL membuat WC berbasis komunal yang dilakukan oleh PD PAL bekerjasama dengan Pak Camat. Sekarang kita pusatkan di Mampang dulu. Dari Kecamatan Kemudian Baru, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statisik Jawa Ataselatan melaporkan. di Kecamatan Kominfo dan Statisik Jawa Ataselatan melaporkan. Tim Lipanan Selesai 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 Selesai